Dan bagaimana situasi pagi ini di kawasan Puncak? Apakah kendaraan para pelancong sudah mulai mengalir ke sana? Ya, di sana sudah ada rekan kami Ilham Ardiansyah akan melaporkan secara langsung. Ilham, silakan laporan Anda. Ya, grahnya jati bagi Anda, pemirsa ataupun saudara yang hari ini punya rencana untuk berwisata di kawasan Puncak. Rasanya harus mempertimbangkan lagi karena sejak dini hari tadi, saudara, di kawasan Puncak, di jalur Puncak sudah macet. Kami pantau di maps bahkan kemacetan terjadi mencapai 3 km. Dan tadi ketika kami keluar dari exit tol CAW ini sudah terasa kepadatan lalu lintas dan di Simpang Gadok terbukti. Pagi ini sudah padat, Anda bisa saksikan juga di belakang saya bahwa di Simpang Gadok sudah terjadi kepadatan lalu lintas. Dan memang didominasi oleh kendaraan roda 4. Meskipun polisi sudah memperlakukan one way sejak beberapa hari terakhir, namun ternyata kepadatan lalu lintas ini masih terjadi di kawasan Puncak karena kita tahu bahwa jalur Puncak ini merupakan jalan nasional. Sehingga ketika masa mudik lebaran ataupun juga masa liburan, Jalur ini selain digunakan oleh para pemudik lokal yang menuju ke Cianjur, tetapi juga para wisatawan tentunya yang berwisata di kawasan Puncak. Nah hari ini rencananya akan dilakukan one way pula untuk yang mengarah dari Jakarta ke Puncak, ini akan berlaku pada pukul 7 pagi hingga pukul 13.00 atau pukul 1 siang. Nah sementara yang mengarah ke Jakarta atau turun dari Puncak ke Jakarta ini akan berlaku pada pukul 13.00, namun hingga sampai kapan ini sifatnya masih situasional karena semalam pemirsa itu baru berakhir ketika pukul 22.00 atau sekitar 10 malam. Bagi Anda yang akan berwisata ke Puncak, Anda bisa memilih jalur alternatif lain. Demikian kita kembali ke studio. Ya Ilham, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas.